Kami menyerahkan, dan dalam keterangan tadi, ya, Saudara Fadel menyatakan bahwa kami menyerahkan satu printout USG atas nama Laura Mezan kepada penyikguh, tanpa kami sebut ABC di mana rumah sakit dan dokter ini. Dan dibuat di keterangan tambahan bahwa itu adalah permintaan Fadel dan keluarga untuk saya sebagai ketua tim dan pengecara yang lain untuk menyampaikan ke publik. So, kenapa engkau marah kepada saya? Kalau engkau hebat bertarung secara hukum. Jangan engkau bawa-bawa persoalan pribadi yang hari ini katanya ke luar negeri lah. Bilang saja, kau malu karena engkau tidak dapat membuktikan kata-katamu. Yang terakhir dari saya, saya dan tim akan mengawal kasus ini. Hei, kau pengacara yang di luar sana, yang mengaku hebat, urus akhlakmu. Saya urus akhlak saya. Kemudian, gak usah kau pengaruhi klien kami untuk menarik diri dari kantor saya dan tim hukum saya. Karena saya tidak pernah mencari-cari mereka. Kerbau pun masuk lubang, tahu dia sekali, gak akan masuk dua kali. Apalagi Razman dan tim. Jadi, kalau kalian berniat untuk menjatuhkan kapasitas lawyer seorang Razman dan tim. Kau akan bermimpi di sejang bolong. Karena Allah dan kerja keras saya yang saya lakukan. Karena itu, saudara-saudara, pada kesempatan ini tidak ada hal yang serius. Fadal tadi mengatakan kepada saya, Om izinkan saya, sedikit akan berdansa. Benar ya? Karena saya tidak mampu bernyanyi. Saya tidak dapat memberikan apapun. Tapi saya enjoy hari ini bersama Bang Razman dan tim. Dan karena itu, dia akan menari di sedikit ruang waktu ini. Sebelum Fadal memberikan penjelasan sedikit, saya persilahkan dia ngomong. Dan silakan rahmat yang singkat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman media yang sangat luar biasa sekali. Saya pikir dari awal kita hadir tadi pagi, tadi siang, mohon maaf, tadi siang, jumlah wartawan yang hadir itu hampir sama dengan yang ada hari ini. Artinya luar biasa teman-teman sudah bertahan, mengikuti juga padel diperiksa, selama sekitar... Tolong pahami kerja sama saya. Begini. Saya akibat pertanyaan kalian tentang bukti yang kami punya, sehingga klien kami, termasuk Martin dan keluarga, minta saya menyampaikan kepada publik. Hati-hati. Hati begini. Mencari kesalahan. Bapak, saudara-saudara, tolong pahami. Kami bicara pakai frame hukum. Kalau langsung to the point, tanpa ada bahasa yang subtantif, bisa mencerah leher kami. Meskipun kami sebagai lawyer tidak sama dengan klien. Ada hak imunitas. Silahkan, Pak. Yang singkat. Ya, baik. Kemudian, hari ini, secara ikhtikat baik, klien kami, Fadel Bajini, itu datang memenuhi undangan klarifikasi seperti yang disampaikan oleh penyidik dalam beberapa freskonnya ataupun yang disampaikan pada tadi siang juga, kan begitu. Baik. Tadi pemeriksaannya, ada sekitar 33 pertanyaan yang dipertanyakan oleh penyidik kepada Fadel. 33 pertanyaan ini secara lugas, secara tenang, dan sesuai dengan fakta. Fadel saya lihat sangat tenang dia menjawabnya. Dia menceritakan kronologi awal pertemuan dia dengan Loli sampai dengan kondisi Loli yang dijemput oleh ibunya. Itu semua diceritakan. Lebih dari tiga alaman hanya untuk menceritakan kronologi. Artinya, tidak ada yang ditutupin. Tidak ada, insya Allah, keterangan palsu atau apalah sebutannya. Karena memang dengan fakta yang disajikan, insya Allah, unsur-unsur pasal yang dituduhkan sebagaimana laporan NM itu kami yakin tidak akan terpenuhi. Kemudian, tadi fokus pertanyaannya itu ada beberapa pasal yang dituduhkan kepada Fadel. Yaitu, pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi, pasar ini pada pokoknya terkait dengan seseorang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Jadi, perbuatan inilah yang dituduhkan. Lalu, saya clear, kita harus sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya poin laporan daripada NM itu sendiri. Karena memang preskon yang mereka sampaikan selama ini tidak menjelaskan secara detail. Artinya, hari ini kesengaja kami buka supaya kita mengawal perkara ini sampai dengan tuntas. Secara unsur, perbuatan yang harus dibuktikan dalam pasal ini harus ada kekerasan yang dilakukan, harus ada ancaman kekerasan, harus ada pemaksaan. Itu kalau pernah dilakukan hubungan badan. Tapi tadi secara tegas, Fadel menyatakan bahwa tidak pernah ada. karena memang sejak bertemu dengan Laura, mohon maaf, Loli, Fadel sudah memperkenalkan dengan keluarganya. Artinya, selama perjalanan selama ini, Fadel ini benar-benar dijaga oleh keluarga Bajide. Insya Allah, keyakinan kita juga, dan itu tadi diterangkan dengan tegas, tidak pernah dilakukan hubungan itu. Baru yang kemudian, teman-teman, terkait dengan pasal-pasal aborsi yang dituduhkan sebagaimana pasal 427, pasal 428, jumto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan juga pasal 346 KUHP, kita harus mencermati lebih dalam. Pasal ini secara unsur, dinyatakan bahwa salah satunya adalah setiap orang yang melakukan aborsi, setiap perempuan, ya kan, Fadel tidak pernah melakukan aborsi, ya kan, jadi kami yakin terkait dengan pasal aborsi yang dituduhkan sesuai dengan Undangan Klarifikasi kepada kami itu, tuduhan ini kepada Saudara Loli sendiri. Makanya, kami berharap bahwa tadi setelah selesai, ada sebuah keterangan tambahan yang sedikit saya buka informasi ini kepada teman-teman media, kami meminta untuk dilakukan konfrontir, agar fakta-fakta yang telah terjadi dahulu, itu bisa menjadi sebuah fakta hukum. Artinya, di dalam konfrontir itu nanti akan dicari tahu kebenarannya, mana yang benar. Konfrontir ini nanti akan dilakukan antara Fadel sendiri dengan Laura Mezani. Selaku yang sebenarnya kalau kita melihat secara unsur pasal yang dituduhkan tadi, harusnya Laura Mezani sebagai saksi korban. Makanya harus dilakukan konfrontir ini supaya tidak ada keterangan yang berbeda ke depannya. Saya pikir itu saja. Satu poin, satu poin. Apa yang disampaikan Saudara Rahmat tentang konfrontir. Konfrontir ini dijelaskan oleh pihak kuasa hukum yang mengatakan yang mengatakan jangan pernah bermimpi. Tidak ada yang namanya konfrontir. Tidak ada yang namanya mediasi. Emang kau siapa? Kau bukan penyedih? Yang namanya restoratif justice itu sudah ada edaran dari Bapak Kapori. Bukan ID saja. tapi pidana-pidana seperti ini juga tidak boleh dilakukan. Yang kedua kami juga meminta kenapa dilakukan konfrontir bukan head-to-head antara Loli dengan Fadel. Bukan. Didampingi oleh KPAI kemudian penyidik PPA didampingi para lawyernya dan mereka silakan dicek disitu siapa yang berbohong siapa yang tidak. Untuk apa? Karena kami khawatir posisi Loli saat ini di safe house nanti akan ada tekanan sehingga berimplikasi kepada klien kami bahkan kepada kami. Karena itulah diatur di hukum dan undang-undang boleh dilakukan konfrontir. Berikutnya kami juga meminta agar penyidik memanggil saudara Denny Sumargo. Kenapa kita minta dipanggil? Karena Denny Sumargo mengundang di podcast-nya saudara NM. Dimana saudara NM mengatakan sudah tidak menganggap Loli sebagai anaknya tidak masuk dalam harta warisan dan dikeluarkan dari kata. Begitu ya? Bahkan kalau mati pun silakan dikubur saja. Ibu seperti apa ini akhlaknya begini? Hei netizen buka mata kalian. Ini semua akan kami ungkat. Tidak murni 100% kesalahan pada anak meskipun dibawa umur. Kalau ibunya tidak bertanggung jauh. Pasti untuk itu untuk itu keterangan dari Denny sangat dipentingkan. Kenapa? Di luar dia telah memanggil Nikita Mirzani Denny Sumargo juga telah memanggil di podcastnya saudara Loli dan Faden. Terima kasih semua udah pada datang ya kan cuma gara-gara gue doang kalian pada datang terima kasih dan yang kedua yang gue mau ngomongin ke kalian semuanya terima kasih juga buat polisi kepolisian yang udah nanyain gue dan Alhamdulillah gue ngejawab lurus-lurus semua lancar-lancar semua gila gue gini banyak banget gila kalian pada pada ngerekam gue begini baru pertama kali gue seperti ini sebanyak ini jadi mungkin gue gak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya karena gue udah jawab semua di depan penyidik mungkin gue bakal kasih hiburan aja buat kalian yang udah nunggu lama gue yang gue kasih hiburan dan siap dipanggil kapanpun untuk pemeriksaan lebih lanjut betul nervous gak Fadel ketika berhadapan dengan penyidik nervous gak tapi Fadel seberapa optimis tadi kan senyum terus pada saat datang kemudian sekarang juga seberapa yakin kamu akan lolos dari laporan diketan gizani yakin itu yakin itu karena ya ini semua pindahkan jadi gue yakin Fadel ini kan tadi penyidik menyiapkan petanyaan 20 ya dan kemudian 33 23 20 nambah 21 jadi 33 saya sudah lihat tadi kemudian sebetulnya poin-poin apa sih yang mungkin mungkin itu udah gue jawab semua tadi di atas ya tadi gue disampaikan juga sama Bang Rahmat mungkin gue gak bisa jawab semuanya mohon maaf intinya intinya dari intinya cukup kalau dijawab kalau dijawab kalau dijawab Pak Diel coba Pak Diel Pak Diel Pak Diel kalau saya kami dipaksa berbicara dan kita bukan konsumsi penyidik itu berbeda jadi kita tidak tanya lagi itu oke cukup Pak Diel mau jawab Pak Diel mau jawab Pak Diel inti dari pertanyaan itu apa yang lu tangkep dari Pak Diel silahkan kalau yang gue tangkep banyak ya kan banyak banget itu semuanya gue aja nih sampai pusing banyak banget karena gue juga menjawabnya juga harus tenang harus bener harus lurus harus fakta sesuai fakta gue yang gue tangkep dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka itu fitnah semua apa aja mungkin yang nomor fisikna apa aja Fadel 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 tadi Bang Fahmi Fadel tadi Bang Fahmi Fadel 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 tadi Bang Fahmi sempat ngomong bahwa ada kejadian di April, Juni, dan Juli itu apa yang terjadi Fadel terjadi pada April, Juni, sama Juli itu apa yang terjadi kalau kita gue jawab di atas tapi ada kejadian ya jadi gini intinya tidak ada keterangan kita stop dulu ya lanjut lagi gak ada gitu jadi sudah selesai jadi sudah selesai dan cukup dan dikasih skin care amat dan 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 amin terus katanya ada si tukang Semir dan lain-lain maka kami menjawab nah terus kalau ada laporan ya silakan tapi anda harus tahu kalau sempat lawyer dipersoalkan terus hasil kesepakatan dengan penyidik kalau mereka memerlukan keterangan tambahan lagi kami dipanggil kami akan datang mudah-mudahan sehat kalau ternyata nanti mereka merasa cukup lalu mereka gelar monggo kita lihat yang pasti jangan ada pemaksaan kehendak di negara ini pada mau nge-dance pada mau nge-dance hai oke 1 ayo 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 pak munduran parodiin pada ini banyak kamera pada siap-siap ya ayo padel ayo padel ayo padel oh my god duduk iya 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 luar 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 mas lolly silahkan eh laura silahkan panggilannya laura sekarang loli ayo, ayo del iya saya diri buat loli gua selalu ada disini gua gak kemana-mana kita bakal bertemu lagi buat di kita padel buat di kita ada? buat di kita Mirzani ada? buat di punya dan kita ngajak sebarang iyaaaah padel padel makasih padel makasih padel udah kurang udah bosan pulang pulang di live pulang di live sepeda makasih padel very mulut hai everybody Pete pak apa yang buat lo yakin lu ngga bakan bisa ditahan apa deh semangat terus insya Allah jalan lurus semua ngopi kita ngopi 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 ya ya terima kasih baiklah pacar pacar naik Jadi begini, kita itu, enggak-enggak, saya itu bukan emosi, saya menyampaikan apa yang saya pikirkan dan yang saya rasa, begini, terkait dengan saya dan tim. Jelas di situ, kita itu kan sudah belajar dari pengalaman pertama, yaitu dengan 5 prilihan. Itu, saya tidak anggap, hanya upaya untuk mengganggu konsentrasi kami dalam rangka membela ini, ting hukum terhadap Fadl. Yang kedua, saya jujur ya, saya salut juga lihat Fadl tadi, karena dia ternyata enjoy. Dia enjoy, setelah selesai memberi keterangan, lagi kita perbaikan, dia buka-buka game, dan polisi sangat luar biasa. Saya terima kasih Pak Kak Bores dan Kasab. Itu, bang, kenapa bisa enjoy, bang, artinya dia menghilangkan rasa khawatir atau emang merasa tidak terjeratkan? Bentar, itulah fungsi dari lawyer. Kita bagaimana memberikan penjelasan hukum kepada klien, supaya klien itu bisa tenang. Bukan berarti menjuruh dia berbohong, tapi kita harus membuat dia happy, supaya terjawab yang di luaran, seolah-olah kami jadi lawyer ini menambah masalah. Apa mau disampaikan? Artinya happy yang dibuat-buat, bukan? Tidak, 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 ini, 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 ini hukum yang lama yang gabung dengan kami sekarang. Jadi gini, banyak, banyak banget itu pertanyaan, itu kenapa saya enjoy itu si Fadel, apakah karena dia takut, apakah karena dia wakil, poinnya bukan di situ. Saya enjoy itu orang karena memang Fadel tidak merasa bersalah, atas tuduhan itu Fadel siap membuktikan semua apa yang dituduhkan itu tidak benar, itu aja sih. Dan kepada teman-teman saya, rekan-rekan sejawat, ini, semenjak kasus ini booming, banyak banget ada dua sifat pengacara di sini yang saya nilai. Ada sisi pengacara itu yang memiliki advice hukum, yang memberikan advice hukum netral, tidak berpihak kepelapor maupun terlapor. Ada sifat pengacara yang kedua, itu menyudutkan. Bahkan ada pengacara yang mengatakan, bertobat Fadel, kamu yakin, kamu akan masuk, tahanan. Bang, alasannya kenapa membawa 11 teman pengacara, karena kan melawan kita membawa 11 pengacara, kenapa bang? Itulah, saya kan dari awal sudah bilang, tim itu sebelumnya ada 6 orang, di kantor saya sudah sekian orang, ada yang simpati seperti Rijal ini, dia juga tim saya, ya gabung dong, gak ada yang kita tambah-tambah. Emang gini, emang pengacaranya mereka, siapa pengirin mata saya, sudah saya hitung itu, ya, saya sendiri juga bisa, cuma saya menghargai. Cobalah kalau lu itu bicara sama kita, di depan-depan media ini, you appreciate lah cara kerja lawyer-lawyer yang sudah dianggap mumpuni, jangan sok mengajari kita, gitu. Berarti bukan kurang peda ya bang, artinya membawa teman-teman 11 orang ini? Sejak kapan pula rasmi kurang peda? Salah kalian itu, hari ini tahu. Salah alamat, salah alamat. Salah alamatnya kenapa bang? Kenapa saya yang dilabori? Ya itu yang menyebar USG itu bang. Kan sama tukang lapor-labor, kemarin lah. Yang USG itu bang. Kan menjawab, terus diminta oleh keluarga. Masa saya yang gak bisa sampai. Segala konsekuensi hukum yang telah diberikan klien dan sampaikan kepada kami, mereka mengatakan bertanggung jawab apapun tindakan kami, sepanjang kami itu dalam rangka melakukan pembelahan hukum terhadap fadl dan keluarganya. Yang harus kalian tanya, NM itu masih malu. Malu ini? Kenapa? Dia kan sudah puas di histori dia. Kalau ketemu sama si fadl, mana dia? Terus, mana Edwin? Edwin mana? Saya gak lihat loh. PT mau datang. Mana dia? Di siang bang tadi. Ya suruh lah sini, tunggu. Jangan banyak ngomong doang. Makanya kalian itu jangan banyak cakap. Saya udah bilang, Polri hari ini pasti harus dan presis. Sampai dengan berikutnya. Oke? Cukup? Thank you. Saya tidak akan pernah mendahului pemeriksaan. Karena saya bukan penyidiki. Saya hanya mengatakan berdasarkan keterangan yang tadi, tidak ada hal yang luar biasa. Tidak ada satupun kesulitan jawaban yang diberikan oleh pade. Semuanya runut. Dan tidak ada yang spesifik. Memang tidak ada. Menurut fadl ya. Dia melakukan. Orang kan, ya saya udah di KPK sudah, saya udah dengannya banyak. Itu anak yang enjoy banget. Dia yang ngomong tadi. Om, boleh gak saya nanti dance begitu? Untuk menghibur para wartawan yang nunggu gue. Silahkan. Marah masalah. Oke? Thank you. Thank you, bang. Bang, gimana bang? Bang, gimana bang? Diana, Diana. Ini. Karena rindu. Rindu ingin bertemu Loli. Makanya dia sampaikan TV. Laura, itu yang loli. Laura, bisa. Berarti dia sempat nangis bang. Matanya tadi kayaknya habis nangis merah. kami belum ditunjukkan hasil visum makanya saya heran kok ada pengacara bilang hasil visum begini begini-begini kami duka kasih rumah saja pernah ngomong hasil visum ini memberatkan kok dia ngomong terus ngapain datang sini saya mau tanya kami nggak perlu kau datang sini justru kami curiga bahwa kau tuh mau coba mengintervensi Halo zaman segini enggak saya mau saya mau lihat Polri hari ini benar-benar presisi Dennis itu juga saya udah minta segera diproses ya laporan Hotman antara saya juga supaya selesai bagi istri Bang Rasman gimana sih artinya banyak hujatan datang ke Bang Rasman kemarin yang sempat heboh juga video call dengan perempuan itu kita ada disitu itu itu modus modus maksudnya modus mancing-mancing aja jadi enggak tokan Abang untuk menjatuhkan bahkan seperti apa ya menjatuhinya ya tahu bakalan dia akan jadi nggak terpengaruh dengan berita itu kemarin ini adalah istrinya Bang Rasman seorang dokter semua bilang turuskan ada yang ngejek saya ada leher ya sudah lah begini-begini jelek merebut juga perempuan sama saya dan sudah ada laporan cuma saya enggak tujuh kap selamat menikmati